Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chas Channel. Kali ini saya akan membagikan partai yang menarik antara Monang Sinulingga dari Indonesia melawan Glenn Gordonada dari Filipina pada Olimpiade Catur ke-21, babak ke-2, papan ke-4, pada tahun 1974. Ya, disini Monang Sinulingga memulai dengan E-4, dibalas Glenn Gordonada dengan C-6, karukan defense, kuda F-3, D-5, pion kali D-5, pion makan, di posisi ini langkah yang biasa digunakan adalah D-4, atau C-3, untuk menahan laju pion D-5, juga gajah E-2, membuka ruang untuk krokade, tapi Monang memilih kuda E-5, kuda C-6, D-4, menteri C-7, gajah F-4, menteri B-6, menghindari discover attack dari gajah, dan mengancam pion D-4 dua kali, juga pion D-2, santai saja disini Monang menjawabnya dengan kuda C-3, di posisi ini Gordonada tidak makan salah satu pion tersebut, tapi kuda F-6, nah, bagaimana jika hitam memilih makan pion D-4, misalnya dengan kuda, maka gajah E-3, memaku kuda, tentu hitam akan kehilangan kudanya, lalu bagaimana jika makan pion D-4, dengan menteri, maka putih terlebih dulu kuda kali D-5, melindungi gajah, menteri kali D-1, benteng makan, hitam akan kehilangan bentengnya, dan juga disini, bagaimana jika menteri makan pion D-2, mengancam kuda, maka kuda kali D-5, mengancam skak benteng di C-7, disini pun, hitam akan kehilangan bentengnya, apapun pilihan langkah raja, misalnya ke D-8, maka akan kehilangan benteng di H-8, karena itu, Glenn lebih memilih mengaktifkan periwiranya, dengan kuda ke F-6, kuda D-5, bermaksud ke C-7, A-6, mengancam kuda, monang kuda kali C-6, membuka dukungan kuda ke petak C-7, tentu saja hitam memilih makan kuda D-5, untuk menghindari ancaman skak benteng, kuda kembali ke E-5, B-4, gajah D-3, membuka ruang untuk rukade, E-6, rukade, gajah E-7, benteng E-1, rukade, benteng E-3, menteri D-8, benteng H-3, mengancam pion H-7, dua kali, dan coba kawan-kawan lihat, bagaimana pergerakan benteng putih, monang sinulinga benar-benar serius untuk mengenvasi hitam, karena pergerakan ini, memerlukan tempo yang banyak, ya, seterusnya hitam G-6, gajah H-6, mengancam benteng, benteng pindah ke E-8, menteri F-3, untuk memberi keleluasaan menteri dalam serangan, benteng A-5, G-4, gajah D-6, gajah G-5, memaku kuda untuk menteri, gajah kembali ke E-7, melapas pin terhadap kuda, lalu monang membuat sebuah kejutan dengan, benteng kali H-7, Glenn tidak makan benteng tersebut, tapi benteng kembali ke F-8, karena penting sekali bagi hitam, untuk melindungi pion F-7, sebagai contoh, misalnya hitam, raja makan benteng, maka kuda kali F-7, seter, hitam harus melangkahkan rajanya ke G-7, dan merelakan menterinya, untuk bertahan, sebab, kalau misalnya hitam mencoba mempertahankan menteri, dengan kabur ke C-7, putih menteri H-3, skak, raja G-8, putih terlebih dulu, gajah kali G-6, melindungi kuda, di posisi ini hitam sudah kalah, karena skak mat di H-8, benar-benar tak bisa dicegah, atau di posisi ini, hitam makan benteng dengan kuda, ini malah lebih buruk lagi, dengan menteri kali F-7, skak, setelah raja H-8, kuda kali G-6, skak mat, itulah kenapa di posisi ini, Glenn tidak makan bentengnya monang, tapi membuat langkah penting dengan benteng F-8, melindungi pion, lalu monang menarik bentengnya ke H-4, kuda D-7, membuka diagonal menteri dan gajah, monang menteri H-3, membiarkan gajahnya dimakan, benteng H-8, skak, memaksimalkan tempo se-ephasis mungkin, ya, raja G-7, menteri H-7, skak, raja F-6, kuda kali F-7, ster, di posisi ini, terserah apa pilihan hitam, makan kuda, ataupun benteng, keduanya akan berakhir dengan hilangnya menteri, dan disini Glenn memilih benteng kali H-8, ster, menteri kali G-6, skak, raja terpaksa ke E-7, kuda makan menteri, hitam tidak makan kudanya monang, tapi mengamankan gajah ke F-6, juga kontrol diagonal H-8, untuk rapatnya pertahanan, kuda kali E-6, membuka lajurnya raja, Glenn kuda F-8, ster, kuda makan, benteng makan kuda, karena lajur E sudah terbuka, benteng E-1, skak, raja D-7, G-5, mengancam gajah, gajah kali D-4, menyerang dua kali petak F-2, tapi itu sudah terlambat, karena putih sudah menguasai tempo, ya, menteri E-6, skak, raja C-7, dan setelah menteri E-7, skak, Glenn Gordon ada, menyerah, dan kawan-kawan bisa lihat di papan, bahwa untuk hitam, di samping kehilangan menteri, juga kalau permainan diteruskan, misalnya gajah D-7, menutup skak, maka menteri makan benteng, hitam benar-benar hancur, di samping kalah kualitas perwira, juga posisi yang tidak memungkinkan, untuk bertahan, apalagi menang, ya, jadi inilah salah satu partai, antara Monang Sinalinga, dari Tanah Karo, melawan, Glenn Gordon ada, sekian video dari saya, kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain, jangan lupa like serta komentarnya, salam pecinta catur, terima kasih, selamat menikmati,